Intro Selamat menjaksikan jalannya Opload Computation Oke, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mampukah dia? Waktunya masih ada tenang, 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 tenang Masih ada 5 SCS kita siapkan Kalau ada hari ini belum mampu Bisa kita siapkan kembali-banyak lagi Oke Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sepil mobilnya Gimana, gimana, gimana? Nah Ya, 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 ya Ga, ya, ya, ya Iya, ya, 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 ya Iat, ya, 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 ya Semangat, semangat kali Iat, ya, bersiap-siap Ini akan下 diegvelnya Menonton melalui TV yang sudah Memperingati hari Sumpah Pemuda, Komando Sektor 1 Medan bersama Winko 3 Kopasgat menggelar sebuah kompetisi bergensi dan Kosek 1 Offroad Competition tahun 2024 yang berlangsung di sirkuit Malibu Indah Polonia. Kegiatan ini resmi dibuka oleh dan Kosek 1 Medan Marsma TNI Toto Ginanto, didampingi dan Winko 3 Kopasgat Kolonel Pas Dili Setiawan. Ya cukup baik, dekong kanan, dekong kiri, merek kanan, merek kiri, oke. Oke, gimana? Awas, hati-hati Marsha, ini cukup kejam. Ya cukup baik, mampu ke dia, oke. Oh cari aman, cari aman aja. Dalam sambutannya, Marsma TNI Toto Ginanto menyampaikan, bahwa pada ajang ini bukan sekadar kompetisi untuk mengukur kecepatan atau keterampilan, tetapi juga sebuah wadah untuk memperkuat rasa kebersamaan, jiwa kompetitif, dan semangat sportifitas di kalangan pecinta offroad, khususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Di offroad competition tahun 2024 ini, bukan hanya soal siapa yang tercepat atau yang terbaik, tetapi ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk saling belajar, mempererat persahabatan, dan menambah pengalaman dalam situasi penuh tantangan, ungkap Marsma TNI Toto Ginanto. Terima kasih. 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 Para peserta akan diuji dengan lintasan berat dan menantang dalam lima special competition stage atau scs yang disiapkan oleh Panitia pada kompetisi ini terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas 1000cc dan FFA non wins dengan tantangan lintasan yang dirancang khusus untuk menguji keterampilan dan ketangguhan para offroader tersebut Pada offroad kompetisi Peserta akan berlomba selama 2 hari mulai Sabtu 26 sampai Minggu 27 Oktober 2024 sore dan setiap peserta nantinya dihadapkan pada rintangan yang menuntut ketangkasan, ketepatan, dan ketahanan fisik serta mental yang menemukan di sini ya hai 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 merah-merah mana martial Sedangkan, penyerahan piala bagi para pemenang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 besok di mana para juara akan membawa pulang piala dan kosek satu sebagai simbol keberhasilan dan penghargaan tertinggi di ajang ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share다면 YouTube. Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 sehingga menikmati